Halo, kembali lagi bersama Klinik Pimbel. Kali ini kita akan membahas tentang vektor fisika. Kita kenalan dulu, jadi ingat besaran-besaran fisika berdasarkan arahnya besaran fisika itu ada dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Ini sudah pernah kita singgung di kelas 10. Nah, vektor itu apa sih, kak? Jadi, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah. Jadi, diingat-ingat dia punya nilai sama arah. Yang pertama, kita akan mempelajari notasi vektor. Vektor itu dinotasikan dalam bentuk panah yang memiliki ujung dan pangkal. Oke, jadi diingat-ingat, vektor itu notasinya ada anak panahnya. Ini contohnya. Kemudian, arah panahnya itu menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang anak panah itu menunjukkan besar nilai vektornya. Biasanya, untuk nama vektor itu ditulis dengan satu huruf atau dua huruf. Kalau misalkan ditulis dengan dua huruf, huruf akhir itu menunjukkan arah dari vektor. Contoh pada gambar 1.3 seperti ini, dapat dituliskan dengan vektor R apabila menggunakan satu huruf. Namun, penulisan dua huruf dapat ditulis sebagai AP, karena dari A ke B. Ini tidak kelihatan ya. Jadi, kita bisa pilih yang ini, R, yang tengah, atau yang AP. Penulisannya, menuliskan anak panah di atas nama vektor. Ini adalah contohnya, jadi satu huruf, ada anak panahnya. Ini vektor P, kemudian ini vektor AP. Jadi, ini adalah contoh penulisannya. Kemudian, penulisan vektor itu juga harus huruf tebal. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kita akan kenalan dengan besar vektor. Besar vektor itu dikenal atau disebut juga dengan norma modulus atau magnitude. Besar sebuah vektor sama dengan panjang garis yang dinotasikan. Kalau misalkan besar vektor AP dapat dinyatakan sebagai ada semacam kurung tapi tegak. Penulisannya seperti ini. Itu dibaca besar vektor AP. Nah, kita perhatikan gambar. Di sini ada vektor X memiliki besar 2,5 karena dari 0 sampai 2,5. Jadi, kita bisa menuliskan besar X atau kurung X sama dengan 2,5. Satuan dengan arah ke kanan karena panahnya menuju ke kanan. Dua vektor dapat dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar dan arah yang sama. Kita bisa tulis atau kita bisa lihat vektor Y sama dengan vektor X ya. Karena panjangnya sama, arahnya sama. Tapi, untuk vektor Z, panahnya itu kan kebalikannya. Jadi, berlawanan dengan vektor X dan Y. Walaupun nilainya sama, tapi arahnya dia berlawanan. Jadi, tidak sama antara vektor X dan vektor Y dengan Z. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen vektor. Pada dimensi 2, vektor tidak selamanya searah dengan sumbu koordinat X dan Y. Vektor bisa saja berada pada arah tertentu yang membentuk sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan pada gambar 1,5. Ini kan ada vektor D. Kemudian ini ada sumbu X dan ini ada sumbu Y. Nah, vektor D itu tidak searah dengan X atau Y. Karena kalau searah dengan X berarti yang di sini. Kalau searah dengan Y berarti yang di sini. Tapi, dia kan miring ya. Jadi, tidak searah. Nah, vektor tersebut itu membentuk sudut terhadap sumbu X dan Y. Sehingga, kalau ada bantukan kayak gini. Itu kita uraikan menjadi 2 komponen. Jadi, ini. Oke, jadi kita harus proyeksikan atau menguraikan vektor D itu terhadap sumbu X. Yang kita namai dengan DX. Dan terhadap sumbu Y yang kita sebut sebagai DY. Paham ya? Nah, jadi vektor D itu bisa dinyatakan dengan persamaan DX sama DY. Untuk I, J sama K itu hanya menunjukkan semacam arah saja. Jadi, bisa kita abaikan. Dan, intinya adalah kalau kamu melihat vektor yang miring. Maka, kamu harus proyeksikan atau menguraikan menjadi X ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Kemudian, untuk menentukan nilai atau besar vektor D itu didapatkan dari akar dari vektor X dikuadratkan dan vektor Y dikuadratkan. Mungkin, kalau belum ada bayangan, nanti kita latihan soal. Kemudian, kalau dimensi 2 itu ada imbuhan I sama C. Tapi, kalau misalkan pada dimensi 3, maka ada sumbu X, Y, Z. Jadi, nanti persamaannya ada I, C, dan K. Yang sumbu Z itu pakai K, yang Y pakai C, yang X pakai I. Sedangkan, untuk mencari besar vektornya didapatkan dari ini. Sampai situ oke ya. Nah, ini adalah contoh dari pengurayan dimensi 3 pada vektor. Ini vektornya, ini sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengurayan vektor lagi. Jadi, di gambar 1.1, ini ada vektor R. Dia membentuk sudut sebesar teta. Maka, tugas kita adalah memproyeksikan atau menguraikan terhadap sumbu X sebagai RX, dan terhadap sumbu Y sebagai RY. Kemudian, yang perlu kita tahu, ketika R mau diuraikan ke sumbu X, dia dekat dengan sudut teta. Dekat ya? Oke, kita uraikan berdasarkan gambar ini. Jadi, RX itu dekat teta. Ketika dekat teta, maka kita akan gunakan cos, sehingga rumusnya R cos teta. Tapi, ketika mau menguraikan terhadap sumbu Y, dia jauh dari sudut teta. Ya kan? Tetanya kan di sini, sedangkan kita ke atas gitu ya. Kalau jauh, kita pakai sin. Contoh, misalkan nih, sudut teta-nya atau sudut alfa di sini. Ini vektor D misal. Maka, untuk DX, dia kan ke sini ya. DX kan jauh. Maka, dia akan menggunakan sin. Dsin alfa. Sedangkan, untuk yang DY, karena dia melewati sudut atau dekat dengan sudut, berarti D cos alfa. Kemudian, jangan lupa untuk vektor ini, kita juga harus tahu sudut istimewa dari trigonometri. Sudut istimewa trigonometri itu ada 0 derajat, 30 derajat, 37, 45, 53, 60, 90. Dengan nilai sinnya 0,6, setengah akar 2, 0,8, setengah akar 3, 1. Nilai cosnya seperti ini. Dan nilai tanya seperti ini. Ini diusahakan kalian ingat ya. Karena untuk memudahkan kita menghitung. Selanjutnya, kita mau membahas tentang nilai fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Oke, jadi, kita kan tadi sudah membahas bahwa nilai vektor, ada nilai vektor pada sumbu X, dan juga sumbu Y. Jadi, kalau ada vektor, itu perlu diuraikan atau diproyeksikan terhadap kedua sumbu tersebut. Nah, dalam trigonometri, ini kan tadi menggunakan sudut ya. Kalau sudut kan ada hubungannya sama trigonometri. Di trigonometri, itu ada yang namanya kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dimana di kuadran 1, nilai sin, alpha, cos, alpha, dan tan, alpha nilainya positif. Sedangkan kuadran 2, 3, dan 4 itu hanya ada satu yang bernilai positif. Oke, jadi kita mulai ya. Di kuadran 1, jadi kalau kita gambarkan di dalam lingkaran, ini adalah kuadran 1. 0 sampai 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, ini 360 derajat, jadi kuadran 1 semuanya positif. Untuk kuadran 2, itu hanya sin yang positif. Kuadran 3, tan-nya yang positif. kuadran 4 hanya kos yang positif. Maksudnya gimana, Kak? Mungkin lebih jelasnya nanti pada latihan soal ya. Contoh nih, contoh aja. Misalkan, sin 4, 5. maka dia akan bernilai positif. Contoh lagi, kos 150. 150 kan, ini kan 90, ini 180. 150 kan berarti kisaran sini. Maksudnya kuadran 2. Kuadran 2 cuma nilai sin yang positif, sedangkan ini kos, berarti nanti nilainya negatif. Paham ya? Kurang lebih penggunaannya seperti itu. Nanti lebih detailnya pada saat latihan soal. Atau kalian juga bisa browsing tentang kuadran di video itu membahas lebih detail di bagian matematikanya. Tapi kalau misalkan maunya fisika aja, ya nggak apa-apa. Kita nanti langsung ke latihan soal aja. Sampai jumpa.